Gubernur, wakil gubernur, sekuindah, kakak Nui. Wacana pembentukan panitia kerja menyangkut permasalahan lahan XHGB dikemukakan langsung Ketua Komisi C, Sofian Aswin. Menurutnya permasalahan sengketa lahan antara warga dengan perusahaan di Kota Palu perlu mendapat perhatian serius semua pihak. Karena jika dibiarkan, maka akan terus terjadi. Politisi PDI perjuangan ini menyebut sejak dua tahun terakhir DPRD Kota Palu telah menerima banyak surat masuk dari masyarakat yang mengeluhkan permasalahan lahan XHGB. Yang terbaru terjadi antara warga Vatutela dengan PT Sinar Waluyo. Dalam kasus tersebut, masyarakat menyebut pihak perusahaan telah melebihi HGB yang dimiliki dan menyerobot lahan mereka. Bahkan, telah terjadi penggusuran yang luasnya mencapai puluhan hektare. Yang tahu persis kan BPM. Kalau sudah ada BPM, kita akan pertemukan kembali. Kapan percaya? Itu saja yang dulu. Seolah minggu-minggu ini. Supaya tuntas semua. Pertanennya? Iya. Itu nanti diukur ulang ya, Pak? Iya. Solusinya memang cuma itu? Iya. Solusinya itu saja? Iya, itu saja. BPM kan intinya ini yang kita anu kan kairan. Kenapa BPM dua kali kita anu sudah tidak datang ini? Datangnya besar kita di situ kan? Padahal dia sudah anunya ini sebetulnya kuncinya ini. Rencana pembentukan panja ini direspon oleh beberapa fraksi di DPRD dengan baik. Salah satunya adalah fraksi restorasi. Yang menilai jika panja terbentuk dapat mempermudah pemerintah kota Palu maupun masyarakat. Pasalnya selama ini tidak ada jalan pasti atas lahan HGB di kota Palu. Hal inilah yang sering menyebabkan terjadinya permasalahan. Tujuannya apa? Agar supaya jangan selagi SHGB menjadi pemicu daripada persoalan dengan masyarakat. Karena banyak SHGB itu yang sebelumnya tanah masyarakat yang dikuasai oleh masyarakat tanpa sepengatau masyarakat langsung menjadi SHGB. Sehingga kami dari restorasi pembangunan mengajak semua fraksi yang ada di DPRD Kota Palu ini bersama-sama mengajukan panja.